Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Leru. Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Inzil dan Renungan hari ini, edisi 17 Maret 2022. Kamis, Pekan Prapaskah ke-2, disusun oleh Frater Ignas Hayon SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Coba batang menengah, mari batang lihat, apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Inzil Lukas, bab 16, ayat 19-31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alamaut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari, Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih, Renungan kita hari ini berjudul Berbagi. Dunia saat ini menampilkan kepada kita dua realitas kehidupan manusia, yakni manusia kaya dan manusia miskin. Dua tipik kehidupan ini seringkali menjadi standar bagi manusia yang lain untuk menilai dan membangun semacam relasi semu. Padahal seharusnya keadaan kaya ataupun miskin mendorong setiap manusia untuk menemukan Allah dalam pengalaman-pengalaman hidup. Banyak orang bergelimang harta kekayaan, namun tidak mampu menemukan cara yang baik untuk memperoleh kehidupan kekal. Hal ini dikarenakan keengganan untuk berbagi dan ketidak relaan untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Pada hari ini penginjil Lukas mengangkat fakta aktual perihal dua keadaan kehidupan manusia yang diwakili oleh tokoh Lazarus si miskin yang menderita dan si kaya yang bergelimang harta. Dari dua keadaan yang digambarkan dalam Injil, sesungguhnya Allah menginginkan kerelaan manusia untuk turut merasakan dan masuk dalam solidaritas atas keadaan orang lain di sekitar. Pencinta sang sabda yang terkasih Allah yang adalah kasih tidak pernah menaruh amarah pada orang yang bergelimang harta. Akan tetapi Allah menginginkan agar setiap kelimpahan yang manusia miliki harus menjadi sarana pemenuhan menuju kebahagiaan kehidupan kekal. Allah menawarkan kepada setiap manusia untuk mengumpulkan harta surgawi yang membawa jiwa manusia pada keselamatan dan kebahagiaan abadi dan bukan sebaliknya mengumpulkan harta duniawi yang membawa manusia ke dalam dosa dan penderitaan neraka. Mari dalam kelimpahan yang kita miliki kita semua dipanggil oleh Allah untuk membangun empati dan solidaritas kepada orang yang tengah membutuhkan dengan kasih yang sama semua kita diingatkan bahwa harta surgawi haruslah diutamakan dalam mencapai kebahagiaan abadi agar kelak bila tiba waktunya berpulang kita pun turut diperhitungkan dan diselamatkan oleh Allah. Ya Tuhan semoga di masa prapaskah ini kami menaruh rasa peduli dan dengan murah hati berbagi kepada sesama kami yang miskin dan menerita. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati dan kasih Yesus Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!